Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halaman 19 dulu Kita punya buku namanya Dalwa English Book Untuk membuka halaman 19 Kenapa anda buka halaman 19 Anda khawatir Ada yang terlewatkan Misalnya penggunaan I Pakai M U pakai R W pakai R D R A U D W I am You are They are We are M dan R itu to be Berbeda Kita masuk halaman 20 He is She is It is Ada penggunaan makna tidak Misalnya maknanya adalah tidak Maka antum tinggal Tambahkan not Bacanya not Bisa not bisa not Not only Kemudian Kemudian Anak anggap antum semua sudah mengerti I am You are They pakai apa We pakai He pakai He pakai It pakai Is Kalau Negatif tinggal I am not Misalnya I am not Coba kita sebut bareng I am not I am not You are not You are not They are not They are not We are not We are not She is not She is not He is not He is not It is not It is not Sudah jelas Nah misalnya Misalnya Kalau membuat pertanyaan Biasanya kalimat tanya yang sering digunakan Apakah kamu Maka penggunaannya adalah Are you Disini kita pilih kalimat misalnya Hungry Kita baca barang-barang Hungry 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 Kedepan kita Kita tidak awam lagi Untuk mendengar kata hungry Jadi Membuat pertanyaannya adalah Are you hungry Are you hungry Apa bahasa inggrisnya How to say in english Apakah kamu Lapar 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 Antum sambil perhatikan Cara mengajarnya Ana Jadi Antum sebenarnya Sambil Ana ngajar Karena mungkin kita bakal jarang ketemu Tapi Ana berharap Pertemuan singkat kita Selalu Tiap-tiap pertemuan singkat kita Memberikan makna yang berarti Ana minta Antum Untuk Perhatian Bagaimana cara mengajar Karena Ini akan berlaku Untuk mengajar Apapun Misalnya Mengajar fikir Tanyakan Pertanyaan berulang Biar apa Biar Yang lain Perhatian Mengajar bahasa Terutama ya Especially for language Misalnya Untuk mengajar bahasa Arab Tanyakan ya Apa bahasa Arabnya ini Apa bahasa Arabnya ini Apa bahasa Arabnya ini Apa bahasa Arabnya ini Pertanyaannya memang Mengulang Kayak kekanak-kanakan Tapi itulah Yang Yang Bihaisu Yatara sah Fidih Nina Bihaisu Tatarah sah Fidih Nina Yaitu Mengakar di kepala kita Paham ya Jadi Antum perhatikan Cara Ajarnya Mungkin Nanti suatu saat Antum bisa Kolaborasikan Antara Oh Cara mengajar Ustadz Hanif Begini Cara mengajar Ustadz lainnya Begini Dan Antum bisa ketemu Karakteristik Antum sendiri Intinya Kita mengajar Bukan untuk Terlihat pintar Tapi kita mengajar Adalah Keperluan Sesuai enggak Dengan keperluannya Sesuai enggak Dengan keperluan dia Oh sekarang Dia mampu enggak Makanya Kalau teknik Kita ngajar Muhawarah Kalau bisa Satu bab Syukur Kalau enggak bisa Setengah bab Begitu Seterusnya Tugas Antum adalah Anak anggap Antum Sudah menguasai Perihal I am You are Are you Paling nanti Pembiasaan adalah Misalnya Apakah mereka How to say in English Are They Nah kan Paling Paling hal-hal Seperti itu Apakah mereka Misalnya Apakah mereka Lapar Are they Apakah kami lapar Apakah kami lapar Apakah kami Apakah kami Are we Oke Sekarang nambah kalimatnya Kuat Strong Kuat apa Strong Apakah kami kuat Are we Strong Nah Jadi Fasa pertama Antum Nanti Nanti Anas Anak Anak Nasihati Antum Oh Anak ada cerita nih Di Malaysia itu Dulu Ketika Anak ngajar di Malaysia Di hari pertemuan Pertama Padahal mereka Belum bisa Bahasa Arab loh Alias Bahasa Arabnya Sedikit banget Anak ngajarin Terus Anak nasihatin Nanti Kalau ustad Tidak ada Kalau ustad Balik ke Indonesia Kalian Semua Ya Najar ya Walaupun Ngajarnya itu Misalnya Sama temennya Pokoknya kalian harus Ngajar Walaupun kita punya Ilmu sedikit Itu yang kita ajarkan Ngajar itu Tidak menunggu Ilmu yang banyak Karena ilmu sedikit Kalau kita ajarkan Itu berkembang Ya Dan akan melekat Di kepala kita Wa subhanallah Selama saat Sehari Dua hari Sampai 20 hari Anak pulang Mereka Yang perempuan Yang putri Yang putra Ngajar Ngajarin Nah Begitu pula Anak Nasihati dari Antum sekarang Antum semua itu Calon pengajar bahasa Entah itu bahasa Inggris Entah itu bahasa Arab Pokoknya Antum harus semangat Dan jadikan bahasa Inggris kita To support Arabic Ya Jadi bahasa Inggris Bahasa Inggris di Dalwa Bukan Oh bahasa Inggris Kemudian bersaing dengan bahasa Arab Bukan begitu cara berpikirnya Tapi cara berpikirnya adalah Bahasa Inggris kita Untuk support bahasa Arab Karena nanti Antum S1 S2 Ada lagi yang Ngikutin Nana Nanti S3 Kan ya Anak Anak mau selesai S3 Ini ya Antum ini Diajar dokter sekarang Ya Kalau hasil Nanti Antum lebih baik Dari Ana Yakin itu Yakin Antum lebih baik Lebih pintar Keperluan bahasa Inggris itu Tidak banyak Sedikit Ya Sedikit Sedikitnya ini Nanti Bermanfaat banyak Bisa buat main game Bisa buat Apa namanya itu Misalnya Apa Novel bahasa Inggris Boleh Boleh Atau Tapi Ana Cita-cita Ana Cita-cita Ana Dan insya Allah Moga tahun 2024 terwujud Ana pengen Nerjemahkan Kitab-kitab di Dalwa Yang Yang basic Kayak Mabadi Fikiyah Atau kitab-kitab Fikiyah Atau kitab Tasawuf Kita terjemahkan Ke bahasa Inggris Jadi nanti Jadi nanti Kedepan Apa ya Dengan semangat Kita bersama Antum-antum Yakinlah Bisa bahasa Inggrisnya Nanti Bisa bahasa Inggrisnya Ingat Kita niatkan Bahasa Inggris kita Untuk support Bahasa Arab Ya kan Kemudian Hal ini Berapa kosa kata Hungry Terus Strong Nah tugas Antum Ngapalin Halaman 19 Dan halaman 20 Mungkin nanti Minta tolong Ada grup-grupnya Nanti Kemudian Halaman 21 Bisa dihapalin Kan ya Kok jadi banyak Terus halaman 23 Terus halaman 23 juga ada kalimat-kalimatnya Antum pastikan Maksudnya apa Maksudnya gini Anak punya prinsip dulu Waktu kecil adalah Tidak ada Satupun kosa kata Yang terlewatkan Yang terlewatkan Kecuali anak Tahu Mufrodatnya Dan anak Hapal Oke Tadi kita baru dua kan ya Karena yang baru dibahas Cuma dua Paham Nah Oke Kita langsung Beranjak ke Karena anak pengen Cepat Antum Bisa bahasa Inggris Kita langsung Beranjak ke Halaman 8 Tugasnya Jangan lupa ya 19 20 21 22 23 Oke Sama 24 Nah Ini dihapal Sebisanya Ketemu minggu depan nanti Ketawa dia Adik Gini Caranya Jangan mandang banyak Ngapalin 5 Sehari 5 Memang anak menugaskan Sampai 24 Tapi Antum bisa ngukur Kemampuan antum Oh anak sampai sini nih Yaudah sampai situ Ya Yang penting Jangan malas Paham ya Coba kita berpikir Kita misalnya Satu Satu jam belajar itu Kita dapat Lima move rodat Satu jam belajar Kita dapat Lima aja Lima move rodat Dan kita setiap hari Berapa jam yang terlewatkan Belajar kita Atau antum punya prinsip Setiap kali Anak pegang kitab Anak harus Tahu Tiga move rodat baru Nah gitu Kenapa anak gigi 19 18 Minta tolong Sama teman-teman ya Yang bisa bacanya Yang pronunciationnya Yang lumayan Apa Lumayan Bisa lah Antum udah harus Bagus-bagus banget Karena Standar kemampuan Bahasa Inggris kita Nanti Kita gak muluk-muluk Nanti ada yang dari Antum Nanti ada yang ahli Banget Grammar Soropnya Bagus Nanti ada yang ahli Ada yang dari Antum nih Bahasa Inggrisnya dikit Eh tiba-tiba Jadi IT Jadi tim IT Jadi hacker Kan ya Ada kan ya Kayak kemarin tuh Ada Ada akun Dalwa Akun Youtube nya Habib Segap Kena hack Eh ternyata Teman-teman kita Yang ngembalikan Akun Youtube nya Habib Ali Kena hack juga Dalwa Ba'lawi Teman-teman kita Yang ngembalikan Pakai apa Bukan Pakai apa Pakai bahasa Inggris Pakai bahasa Inggris Bahasa Inggris Antum ambil Sebagai tool Sebagai alat Tool itu alat Sebagai tool Tulisannya T-O-O-L Paham Sebagai tool Alat Nah makanya Agak maksa Antum untuk ngapalin Halaman sekian-sekian Tapi tetap aja Semampunya Antum Oke Selanjutnya adalah Kita buka Halaman 8 Kita baca Bab 1 Introduction Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you too Nice to meet you too What is your name What is your name Siapa nama yang T What is your name What is your name My name is Sultan My name is Sultan How are you How are you I am fine I am fine I am fine How's life How's life I am good I am good How about you How about you I am very good I am very good How old are you How old are you How old are you I am 17 years old I am 17 years old How long have you been studying at Dalwa How long have you been studying at Dalwa I have been studying at Dalwa for about 5 years I have been studying at Dalwa for about 5 years Do you feel at home Do you feel at home Do you feel at home Yes I feel at home Yes I feel at home How come How come Why not Why not Because Because I have many friends I have many friends Here From several countries From several countries And also I got a lot I got a lot Of experiences Of experiences Ingat Prinsip kita apa Tidak ada kosa kata yang terlewatkan Kalaupun kebanyakan Yaudah Dapat 5 syukur Paham ya Ini berlaku Belajar bahasa Inggris Atau belajar bahasa Arab Makanya Kosa kata Anda banyak Anda Lalu Aratu An Atakallam Bil Lugah Arab Laha Jatali Ila Tafkir Maratan Ufra Fa Ini Akdir Ala An Ulkia She'an Minal Ibarat Minal Ibarat Bil Lugah Arab Limada Kayfayakunu Dalik Lian Nani Daiman Afad Minal Mufradat Wa Ana Atakallam Biha Fidihni Jadi Anda itu Punya Prinsip Kalau Ngomong Bahasa Arab Tidak perlu Mikir-Mikir Lagi Sama Halnya Ngomong Bahasa Inggris Tidak perlu Mikir-Mikir Lagi Kenapa Karena Selalu Suka Hobi Kita Cinta Senang Awalnya Mungkin Kepaksa Mungkin Antum Awalnya Kepaksa Tapi Lambat Laun Kita Itu Oh Tiga Mufradat Senang Syukurni Alhamdulillah Hari ini Dapat Tiga Kosa kata Alhamdulillah Hari ini Nyebut Alhamdulillah Nya Amonihada Warazakoni Kayak Nikmat Banget Nah Prinsip Kita Belajar Bahasa Jangan Sampai Terlewatkan Makanya Biasanya Ada Ustadz Nerjemahkan Di kitab Walaupun Nanti Tidak Paham Semua Tapi Kejar Kosa Katanya Dikejar Artinya Ini apa Sat Sat Ini apa Artinya Itu Kalau Kayak Gitu Cepet Pinter Nilai Nilai Ujian Bagus Semua Iya 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 Karena Realistis Jangan Jangan Tidak Melakukan Itu Harus Seperti Itu Nah Itulah Ana Bilang Pertemuan Singkat Kita Semoga Bermakna Ana Mengajarkan Cara Belajar Ana Waktu Kecil Pengalaman Ana Seperti Itu Sampai Dulu Ana Punya Cita Cita Nerjemahkan Kitab Melulid Terus Senior Ana Senior Ana Bilang Namanya Usad Mahdi Dia Ketua Kamar Yang Sekarang Beliau Jadi Kakak Iparana Beliau Bilang Ivan Manggilannya Ivan Jangan Semuanya Diterjemahin Nanti Tidak Mampu Bertahap Dulu Cuman Tetap Gigi Nerjemahkan Kitab Mulit Tapi Memang Betul Tidak Mampu Tapi Akhirnya Bertahap Dulu Belajar Bahasa Arab Seperti Ini Belajar Nggak Palin Afal Dulu Kita Overdosis Semangat Tidak Baik Juga Kita Lanjut Introduction Artinya Perkenalan Atau Takaruf Silahkan Diartikan Yang Belum Belum Apa Yang Belum Tahu Artinya Mungkin Cara Bacanya Boleh Ditulis Introduction Kemudian Nice To Meet You Nice To Meet You Nice Artinya Apa Nice Artinya Apa Nice Sosis Nice Sosis So nice Lumayan Itu Bahan jokes Bahan jokes Itu Bahan Bercandaan Nanti Kalau Ngajarin Bahasa Inggris Kayak Gitu Oh Ada Ini Bisa Ada jokes Disini Ada Bercandaannya Disini Nice Itu Makanya So nice Itu Sangat So nice Sangat Nice Disini Baik Atau Bagus Intinya Maknanya Secara Keseluruhan Adalah Senang Bertemu Dengan Mu Senang Bertemu Dengan Anda Nice To Meet You Nice To Meet You Senang Bertemu Dengan Mu Juga What Is Your Name What Is Your Name Artinya Siapa Namamu Fun Fact Fun Fact Itu Adalah Fakta Yang Lucu Fun Lucu Fakta Fun Fact Fun Fact Adalah Kalau Kita Merenung Ke Bahasa Arab Bahasa Arab Apa Siapa Namamu Apa Bahasa Arab Mas Semuk Tapi kan Ada yang Bilang Manis Semuk Akhirnya Ustaz Hasan Basri Bilang Beliau Sendiri Yang Bilang Mas Semuk Itu Harus Pakai Ma Jangan Pakai Man Kenapa Karena Karena Yang Ditanya Isim Isim Itu Berakal Atau Tidak Maksudnya Ismuka Namamu Bentukannya Namamu Punya Wujud Makhluk Yang Berakal Atau Tidak Siapa Nama Fauzan Nama Fauzan Ini Bukan Ente Berakal Tentunya Nama Fauzan Ini Berakal Atau Tidak Tidak Abstrak Bendanya Tidak Ada Ya Kan Cuma Ada di Kepala Kita Bentukkan Nama Fauzan Maka Yang Ditanyakan Adalah Mas Semuk Bukan Manis Semuk Akhirnya Kata Usaha San Bastri Coba Lihat Di Bahasa Inggris Ya What Is Your Name Atau Who Is Your Name What Is Your Name Lumayan Itu Ilmu Lumayan Buat Diskusi Nanti Selak Antum Mahasiswa Kan Mahasiswa Semuanya Ada Yang Masih Bocil Beberapa Bocil Bocil FF Ya Oke How Are You I Am Fine I Am Fine How Life I Am Good I Am Good How About You How About You I Am Very Good I Am Very Good How Are You Bagaimana Kabarmu I Am Fine Saya Baik How Life Itu Bahasa Gaul Dari How Are You How Life Hey Gimana Kabarnya Gimana Kabarnya Atau Gaya Gaul Eh Bro KK KK Bila KK Ada Yang Bila Gitu Ya How About You How About Kemudian Jawabnya I'm Good How About You How About You Artinya Bagaimana Dengan I'm I'm Very Good Hey How Are You Good Tanya Balik And You Boleh How About You Boleh I'm Fine Thank You How Are You Very Good Tanya Balik How About You Ya I'm Very Good Ya Thank Sudah Sampai Sini Cukup Dulu Kan Simple Kan Belajarnya Amo Mau Diterusin Terusin Nanti Itu Lagi Penuh Lagi Memorinya Cukup Ya Mungkin Bagian Sebagian Dari Antum Ada Yang Pintar Sangat Karena Karena Disini Ada Yang Murid Baru Juga Walaupun Baru Masuk Kuliah Terus Ada Ada Apa Istilahnya Mungkin Ada Yang Masih MA Juga Ya Jadi Mungkin Kebanyakan Masih Minim Bahasa Inggris Tapi Walhasil Kita Sepakat Kita Sepakat Untuk Mewujudkan Cita-cita Abu Yazen Yaitu Beliau 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 Pengen Di Dalwah Ada Yang Bisa Bahasa Inggris Ada Yang Bisa Bahasa Arab Nanti Jadi Orang Alim Kemudian Sebagian Dari Mereka Ada Yang Hafiz Quran Seperti Itu Kayak Kemarin Kita Ada Tamu Paula Paula Dari Itali Ada Yang Nemanin Ya Kan Ya Untungnya Tim kita Ada yang Bisa Bahasa Inggris Banyak Yang Bisa Bahasa Inggris Dulu Dulu Lagi Ingat Namanya Italo Spinelli Ternyata Dia Sutradara Akhirnya Membuat Film Da'wah Paula Itu Datang Gara-gara Film Da'wah Italo Spinelli Hasil Datang Italo Spinelli Datang Juga Kemudian Shooting Yang Nemani Kita Begitu Juga Antum Mungkin Nanti Ada yang Ahli Bahasa Arab Tapi Antum Plus Bonus Bahasa Inggris Oh Itu Mahal Sekali Lagi Ingat Pola Belajarnya Pertama Jangan Ada Kosa Kata Yang Tertinggal Tadi 18 19 20 21 22 23 24 Sebisanya Tentunya Sebisanya Terus Sharing Sama Temannya Kemudian Halaman 8 Kita Cuma Setengah Nanti Kita Lanjut Ya Nanti Pola Nganjarnya Beda Jangan Dimirip Miripin Kalau Bisa Lanjut Lanjut Kalau Nggak Sebelumnya Juga Nggak Apa Jadi Antum Belajar Sambil Merenung Cara Ngajar Siapa Tahu Nanti Tiba-tiba Ada yang Ngajar Di Malaysia Kan Ya Ada yang Ngajar Di Malaysia Nanti Ada yang Kepengen Banget Nih Ngajar Di Malaysia Ini Nih Ini Ngajar Apa Jalan Jalan Gitu Kan Ya Allah Alam Subhanakallahumma Wabiamdika Asyadalah Astagfirullahaladzim Bermasar Bermasar Mohamad Padahal Bermasar Bermasar